Pertama kita coba dulu untuk teknik Slavik 3-0-3-0 Untuk Slavik 3-0, sekarang Thumb Drop Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita coba buat video Mengenai teknik Thumb Draw dan Slavik Ada pertanyaan dari teman-teman Yang mana lebih cepat apakah Slavik atau Thumb Draw Dan juga ada statement dari teman-teman bahwa Slavik lebih unggul kecepatan daripada Thumb Draw Bagi saya pribadi, jawabannya bisa iya, bisa tidak Kenapa saya jawab demikian? Karena ini perlu pembahasan lebih detail terkait teknik Slavik dan Thumb Draw Untuk memanah cepat atau face shooting di panahan tradisional Langsung saja pembahasan yang pertama untuk panahan tradisional perlu dipahami dulu Konsep face shooting atau memanah cepat dalam panahan tradisional itu bukan memanah dalam keadaan terburu-buru Karena orang mengira memanah cepat dengan busur tradisional dikiranya memanah itu dengan terburu-buru sehingga terburu-buru sehingga terburu-buru Langsung kita bahas dulu untuk Slavik dan Thumb Draw Dalam memanah cepat, konsep dasarnya ada teknis-teknis FASA Itu adalah patahan-patahan gerakan untuk proses memanah cepat Dari awal kita mengambil knock di quiver Terus kita menarik, terus kita memasukkan ke busur Terus kita knocking, terus kita merubah kuncian dan kita draw sehingga sampai release Itu memiliki proses patahan dan langkah-langkahnya Nah pada dasarnya teknik-teknik FASA shooting Sehingga bisa membuat kita lebih cepat dalam memanah cepat Itu kita memangkas setiap gerakan tadi Dan kita latih gerakannya, latih memori ototnya, latih sehingga terlihat smooth Nanti hasilnya akan bisa lebih cepat Nah terus kita hitung dulu, kenapa tadi saya bilang bisa iya atau tidak Slavik lebih cepat daripada Thumb Draw Karena konsep awalnya, slavik itu patahannya ada sedikit memangkas daripada Thumb Draw Contoh untuk Thumb Draw, ini saya kita standarkan dulu Gerakannya kita menggunakan quiver side front Quiver side front, jadi posisi arah knock itu menghadap ke depan seperti ini Nah untuk teknik Thumb Draw, kita hitung dulu patahan gerakannya Sampai kita proses release nanti, sampai kita melepaskan anak-anak Nah pertama kita ambil, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seperti itu, pulang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 gerakan ya, tepatnya 6 gerakan untuk teknik Thumb Draw Nah untuk Slavik kita hitung, kenapa dia lebih cepat, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ada 5 gerakan Jadi dia, antara Thumb Draw dan Slavik itu memiliki perbedaan di kuncian Karena Slavik ketika dia kita knocking, otomatis kita langsung bisa draw seperti ini Dan kita lepas Otomatis 1 gerakan sudah terpotong daripada Thumb Draw Contoh untuk Slavik 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu Beda dengan Thumb Draw 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 1 gerakan, itu membuat Slavik lebih unggul daripada Thumb Draw Itu terkait detailnya Kenapa saya jawab bisa iya, bisa tidak Bukan menutup kemungkinan Thumb Draw bisa lebih cepat daripada Slavik Yaitu kuncinya asal dengan metode latihan khusus Latihan terus, sehingga kita membuat ritme gerakan kita yang lebih cepat daripada Slavik Bisa saja Contoh, ketika Slavik tadi kita hitung ada 5 gerakan 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu Thumb Draw juga bisa hampir menyanyi kecepatan Slavik Seperti ini 1, 2, 3 Langsung kita ubah Jadi patahannya Sekitar setengah patahan yang awalnya terpangkas Bisa kita pangkas sekitar setengah Jadi ada trik khusus merubah kuncinnya 1, 2, 3 Langsung kita ubah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu Jadi hampir tidak ada jeda merubah kuncin menjadi Thumb Draw Itu kalau kita latih terus Sehingga menemukan memori otot dan gerakan yang smooth Insya Allah Thumb Draw hampir bisa menyanyi kecepatan Slavik Untuk poin ini Jadi untuk standar Pronset Viper Seperti ini Mungkin itu saja teman-teman videonya Semoga videonya bermanfaat Barakuluhu'vikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh